Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam para pejuang cuan Gimana kabar kalian di malam hari ini Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya Dan saya doakan sukses semua buat kalian Amin, mantap jiwa ya Dan tetap ya kan kawan Tidak luput secanggir kopi harus selalu ada Buat menemani kesempatan di malam hari ini teman-teman Untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency Yang dimana kalau kita lihat Untuk market cap secara globalnya Ada peningkatan kembali sebesar 10 bilion dollar teman-teman ya Karena kali ini berada di area 1,31 triliun US dollar Berarti ada peningkatan sebesar 10 bilion Oke dan kalau kita lihat bersama-sama Untuk kinerja daripada altcoin teman-teman ya Di sini cukup positif hari ini Masih cukup mengalami peningkatan atau presentasi Harga yang cukup menguat Karena memang The Fed ya The Fed itu udah memutuskan nih Untuk mempertahankan dulu tingkat suku bunganya ya Di level 5,25% sampai di area 5,50%an lah ya Intinya ditahan dulu gitu Untuk kenaikan suku bunga Makanya kali ini keadaan cryptocurrency sedikit agak membaik Bayangkan saja kalau The Fed ini nurunin suku bunga gitu Wah gimana ini keadaan crypto Pasti akan mengalami volatile harga yang cukup signifikan Mantap jiwa ya Oke teman-teman kali ini ada sedikit informasi yang cukup menarik ya Datang dari koin yang penuh fenomenal ya Koin yang penuh fooder ya kan Koin yang dianggap scam Token yang dianggap rakul dan sebagainya Tapi di sini ada kabar menarik sebenarnya ya Semoga saja benar-benar di bulan ini bisa membawa perubahan Atau ledakan harga daripada Bitcoin price teman-teman Karena ini disampaikan langsung oleh tim daripada Bitcoin price sendiri Bahwasannya di bulan ini akan ada perubahan permainan Mantap jiwa ya Langsung saja kita bahas teman-teman ya Nah jadi di sini teman-teman ada laporan mingguan pada tanggal 2 November 2023 Jadi recap weekly-nya lah ya Nah jadi di sini teman-teman mengisi pasar dengan kegembiraan dan antusiasmus Bitcoin bergerak kuat menuju level tertinggi baru Dengan nilai 34,200 Jadi sudah berada di area 35.300an ya Bahkan sampai 35.600an Nah jadi di sini teman-teman ya Mengambil alas headway Meskipun bulan mungkin menyukai hype tersebut Cenggotnya ya Dilikuidasi seharga 179 juta USD Hal ini memberi tahu kita bahwa Pasar tidak akan sama untuk semua orang Nah price bergerak di jalur yang sama Dan mulai menjadi berita dengan Sensasi terbaru seputar aksi harga Market cap pasar, ruang kripto secara keseluruhan Adalah di area 1,25 triliun Saat ini sudah berada di area 1,31 triliun Nah jadi di sini teman-teman dijelaskan juga Tim price seperti biasa fokus pada pengembangan dan pertumbuhan proyek Untuk saat ini mari kita fokus pada apa yang kita lakukan di minggu lalu Nah jadi di minggu kemarin teman-teman itu ada beberapa pencapaian daripada Bitcoin price Salah satunya adalah airlife.1 telah berhasil terintegrasi di dalam Bitcoin price Inovast.io kini menjadi salah satu mitra bermanfaat yang juga menerima dukungan dari program hibah kami Terus ada plexus underscore file salah satu agregator likuiditas lintas rantai dan infra midwire terbaik Telah berhasil terintegrasi dengan price Banyak nih kayaknya minggu kemarin yang integrasi dengan Bitcoin price Terus ada smart deployer Dimana platform Omnichine paling cerdas yang membantu proyek Web3 Meluncurkan dan mengelola token dengan lancar Telah bermitra dengan Bitcoin Terus ada Alpaguit ya tempat Anda menyelesaikan tugas dan menangkap hadiah kripto yang menarik Telah bermitra dengan Bitcoin price Nah disini teman-teman ya ada yang menarik yang perlu kalian ketahui juga sebenarnya Dimana mekanisme pembakaran di Binance Smart Chain sudah aktif Dan pembakaran acak berjalan lancar Dan di waktu ya di antara waktu tersebut Tim kami membakar 10 triliun price dari kepemilikannya sendiri Nah oke teman-teman ini menarik perlu kita garis bawah ya Kemarin kan memang tim price itu membakar sebesar 10 triliun coin price Oke ya membakar 10 triliun Ini dari kepemilikan tim Ya dari kepemilikan tim berarti gak melakukan buyback Tapi dari wallet tim itu sendiri Nah mungkin gini ya Semisal saya developernya price gitu Saya kan punya tim tentunya ya Punya tim Nah dari tim tersebut teman-teman Di ajaklah iuran Kamu setor dulu nih price kamu sekian Price kamu sekian Dikumpulkan lah ya Developer juga ikut andil Mengumpulkan price sekian Terkumpul sebesar 10 triliun Nah itu langsung dikirim ke dead wallet Teman-teman ya dari kepemilikan tim Mantap ya Nah jadi disini teman-teman ya Kalau kita lihat hal ini menunjukkan betapa tekat dan dedikasi tim terhadap pertumbuhan Pengembang dan perluasan proyek Oke ya perluasan proyek Perlu kita garis bawahi memang kalau kita berbicara pembakaran Price ini cukup kenceng gitu untuk melakukan pembakaran dibandingkan aset-aset yang lahir seumuran price ini ya Seperti itu nah jadi menariknya disini teman-teman ya November nah di bulan ini teman-teman November akan menjadi salah satu bulan bersejarah bagi Bitcoin price Oke perlu kita garis bawah ya Akan menjadi bulan bersejarah bagi price Nah semuanya berjalan lancar Dan peluncuran EV terjadi pada bulan ini juga Nah jadi sudah dikonfirmasi nih oleh tim price Bahwasannya peluncuran mobil hybris atau EVnya ya Itu akan terjadi di bulan ini juga teman-teman ya Untuk peluncuran mungkin eventnya nanti di Dubai Semoga saja bulan ini bulan penuh kejutan daripada price Semoga saja di bulan ini harga price juga mampu mengalami volatile harga Lonjakan harga yang cukup signifikan dengan adanya event ini teman-teman ya Meskipun tanggal berapanya kita belum dikasih tahu ya Tanggal berapa nih akan ada event di Dubai-nya Untuk pameran hybrisnya kita belum tahu ya Tapi setidaknya disini tim price sendiri sudah ngasih clue Bahwasannya di bulan ini gitu teman-teman ya Nah dan seperti yang dikatakan dan dilakukan sebelumnya Tim akan meninggalkan kebutuhan bisnis yang terlewat Agar prestasi ini bisa terwujud Jadi pantau terus Nah jadi masa depan yang menyenangkan percaya Saja pada prosesnya dan nikmati perjalannya Nah pastikan untuk mengikuti kami di tele dan twitter Nah seperti itu ya teman-teman dan semoga saja ya Brash ini bisa memberi boom ya harganya Ya walaupun gak harus ke 1 rupiah dulu di tahun ini Gak apa-apa 0,5 rupiah aja Atau di 0,01 seharga Siba saat inilah ya Ini udah mantap jiwa loh kalau memang event ini berhasil teman-teman ya Banyak value yang masuk Wah otomatis harga brash akan naik nih Dan perlu kita catat juga Perlu kita ingat juga ya Bahwasannya ketika event ini berlangsung ya teman-teman Disini nanti akan ada marketing atau pemasaran Dari pada tim brash sekitar 320 juta orang Ya ini teman-teman ya Akan melihat coinbrash atau diperkenalkan lah Karena akan ada marketing di instagram dan facebook Ya untuk mengait investor baru buat masuk Semakin banyak investor masuk akan semakin bagus Berarti value daripada Pemasukan ke dalam coinbrash ini semakin tinggi kan Seperti itu dan semoga saja teman-teman ya Kita nikmati prosesnya aja Tapi tetap utamakan Dior Dioran research segala sesuatu bisa terjadi Resiko ditanggung sendiri teman-teman Kalau gak yakin gak usah beli Kalau yakin silahkan beli Gitu aja simple oke Mungkin ini sedikit informasi Semoga membantu Dan salam cuan Sampai jumpa